Perbedaan Tari Saman dan Tari Ratojaro Saman adalah salah satu unsur yang mempengaruhi lahirnya Tari Ratojaro Hasil kreasi koreografel asal Banda Aceh yaitu Yusri Saleh alias Degang Selain dari gerakan saman, Tari Ratojaro juga diangkat dari Tari Rikok Ulo, Rapai Geleng, Tarek Uka Dan Tari Asal Aceh lainnya Hasil kreasi Degang yang memadukan banyak tarian dan syair di Aceh ini sangat cepat diterima oleh masyarakat Indonesia dan dunia Asal, Tari Saman berasal dari suku Gayo Sedangkan Ratojaro dari hasil kreasi seorang seniman Aceh bernama Yusri Saleh pada tahun 2000-an Bahasa dalam Syair, Tari Saman menggunakan bahasa Gayo sedangkan Tari Ratojaro dari bahasa Aceh Makna Tari Saman mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekempakan, dan kebersamaan Tari Ratojaro adalah interpretasi dari semangat perempuan Aceh yang dikenal tangguh, kuat, dan memiliki tekat berani yang sudah dikenal sejak masa lampau Alat Musik Tari Ratojaro adalah putih, kuning, dan hijau Dan kostum Ratojaro adalah polos yang kebanyakan berwarna merah, kuning, dan hijau Dengan kombinasi tenon khas Aceh dikenalkan oleh penari Ratojaro untuk menghiasi bagian depan Kostum songket khas Aceh dikenalkan oleh para penceritari Ratojaro yang dipasangkan dengan kostum yang berwarna cerah Terima kasih telah menonton!